Kalau namanya merayakan satu hal atau satu hari yang luar biasa seperti Imlek, pastinya itu yang memikirkan outfit bukan hanya si mama papahnya aja. Iya sih. Anak-anak juga pasti dipikirkan outfitnya. Itu dia, terkadang justru malah lebih susah untuk milihin baju buat anak-anak atau sekecil daripada milih baju buat orang-orang dewasa. Soalnya anak kecil itu kan juga kadang riweh, rewel dan dikasih baju A dia nggak suka, dikasih baju B dia nggak mau pakai. Oke, ini ada sebuah sekolah model pun yang juga ikut andil ya memeriahkan perayaan Imlek, Alia. Apa itu nama sekolah modelnya? Kalau nggak salah namanya Dismodel School, nah si Dismodel School juga mengajak para murid-muridnya untuk bisa memakai baju-baju Imlek dan juga merayakan Imlek dengan tradisi mereka masing-masing. Oh, wah pasti seru banget ya kalau anak kecil dipakaiin baju Imlek yang biasanya lehernya tinggi, seperti itu bakal seperti apa ya lucunya? Beginilah kelucuan aksi si kecil murid Deans Modeling yang ada di Kepo Market. Mereka menampilkan bakat mereka dalam aksi modeling. Berlenggak-lenggok di atas panggung, si kecil sangat percaya diri membawakan busana karya fashion designer Foni Jayanata. Melesaan busana karya Foni Jayanata tampak cantik dikenakan oleh gadis-gadis cilik ini. Meski bukan Kat Ting Gyeongsam, namun busana ini bisa menjadi referensi dalam memeriakkan busana Imlek. Salah satu warna tren terbaru dalam perayaan Imlek kali ini adalah hadirnya warna fuchsia, yang tampak dikenakan oleh salah satu peserta murid Deans. Ya, busana ini dapat dikenakan untuk mengunjungi sanak saudara di dalam hangatnya perayaan Imlek. Miss Deans sendiri, panggilan akrab dari founder Deans Modeling, sangat berharap agar murid didiknya tampil makin percaya diri, dengan mengikuti acara-acara yang dialat di depan publik. Karena tak sekedar modeling, tapi juga melatih keberanian si kecil. Kali ini kita memperagakan baju pesta dari Foni Jayanata Desainer. Jadi, gerakannya juga harus lebih angkut, lebih gemulai, dan lebih lemur, dan lebih pelan juga daripada baju casual seperti biasanya. Ya, jadi di Deans Modeling kita belajar catwalk dan cara jalan disesuaikan dengan bajunya. Jadi, kalau ada baju pesta, kita harus berjalan sesuai dengan baju pesta. Kalau baju casual, ada baju casual. Karena kita juga ada baju adat, baju daerah. Itu cara jalannya dan gayanya juga beda lagi. Tadi kita ada anak yang usia 3,5 tahun sampai 10 tahun. Kalau kita bisa buka dari usia 2,5 tahun, asal anaknya mandiri, kita sudah bisa mengajarkan anak untuk modeling dan lebih percaya diri. Susah-susah gampang sih, yaitu memperlukan kelantenan. Dan kebetulan background kita juga ada dari psikologi perkembangan anak. Jadi, kita memang bisa mengandalkan anak dari usia berapapun saja untuk menjadi lebih percaya diri. Iya, jadi otomatis selain kita menajarkan catwalk, kekembangan pribadian. Karena anak-anak sering menang kalau juara, kalau lomba-lomba sering juara dan sering tampil performans. Otomatis dengan begitu bisa menaikkan rasa percaya diri anak. Dia bisa berani tampil di depan panggung, dia lebih kurang banyak juga. Pesan-pesan untuk para pemirsa, kalau punya anak yang punya bakat atau keeminan di bidang model atau apapun, sekiranya orang tua ingin mendukung anak-anaknya, supaya tampil lebih percaya diri, mengikutkan les atau kursus kemudiannya, dan mengeksplorasi bakat-bakatnya supaya anak-anak bisa berkembang dengan baik. Dikatakan Miss Deans, jika konsep catwalk kali ini sedikit berbeda, lantaran cara berjalan memang harus disesuaikan dengan busana yang akan dikenakan. Nah, kita akan masih ngobrolin tentang anak-anak. Ini juga ada peran Imlek yang masih didominasi oleh anak-anak pesertanya. Nah, jadi seusia-usia aku gitu. Iya, kalau Rio ini kan forever young dia, walaupun badan tambah tegap, ya kan? Terus mungkin kerutan ada muncul sedikit, terus di laser, tapi tetap kok Rio ini forever young, 16 tahun selalu kan? Pencinta anak-anak juga. Oh iya dong, kamu kan sukanya mengayomi anak-anak kan? Nah, ini kita mau ngobrolin, ada peran Imlek, tapi memang juga masih bertemanya anak-anak. Jadi memang banyak sih anak-anak yang juga sudah mulai diajak untuk terlibat bahkan sejak Balita, walaupun dia nggak ngerti apa-apa, diajakin kok sama wapanya untuk bisa merayakan Imlek bersama. Menyebut perayaan Imlek, ratusan siswa Meta School Surabaya membuat kue tradisional khas Tiongkok yang dielak di salah satu mall kawasan Surabaya Barat. Hal ini dilakukan untuk memelihara budaya agar tetap terpelihara. Seperti yang tampak, para siswa membuat dumpling, menghias mantau dan bapau, serta memasak masakan khas Tiongkok yang dilakukan ratusan siswa dari beragam jenjang, mulai dari preschool hingga SMA. Mereka juga diminta membuat pernik yang mencirikan tahun tikus sebagai lambang tahun baru yakni tikus logang. Dinda Natamelia, PR sekolah tersebut menjelaskan, jika perayaan Imlek kali ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebab lebih ditekankan pada pengenalan aneka jenis makanan tradisional khas Tiongkok. Sekaligus untuk mengenal budaya tradisional Tiongkok yang harus diletarikan. Ya, kali ini kita Meta School. Kami mencoba untuk setiap tahunnya selalu untuk mengajak anak didik kami untuk celebrate Chinese New Year. Kita melibatkan anak didik kami dari mulai toddler hingga pre-U untuk di acara ini. Jadi dari TK sampai yang paling besar. Yang paling besar? Yang paling besar kita ada primary, USD, secondary. Itu SMP sampai yang ada di pre-U ya. Seteraja dengan SMA. Nah, untuk yang kali ini, setiap tahunnya kami mencoba untuk mengenalkan budaya perayaan Imlek yang berbeda di tiap tahunnya. Kalau tahun lalu kita art, seni, kerap, budaya Imlek ya. Untuk tahun ini kita lebih mengenalkan tentang tradisional khas makanan yang selalu ada di saat perayaan Imlek. Betul-betul saya keajarannya terus ya. Sama-sama, semua anak-anak dipakai baju merah. Jadi meriah seperti acaranya untuk besok tahun-tahun baru saya. Lalu anak-anak sudah masang. Nanti SMP, lomba merah. Terus, saya ini beli. Namanya perusahaan ini di belakang tradisional. Wah, ini kurang-kurang, kurang-kurang. Diharapkan kegiatan ini mampu mengasah kreatifitas anak serta membuat mau membawar dengan teman dari berbagai jenjang serta tak lupa dapat mengenalkan kebudayaan Tionghoa sejak dini lewat beragam cara seperti lewat kuliner.